. Sebagai bukti bahwa industri pertahanan Indonesia sangat andal salah satunya dengan menghadirkan Teng Harimau. Lantaran Teng Harimau merupakan alutsista buatan industri pertahanan tanah air, di mana PT Pindad yang bekerja sama dengan FNSS menjadi sosok di balik tercipiannya Teng Harimau. Sebagai salah satu alutsista modern, kemampuan dari Teng Harimau tentunya sangat mumpuni. Sehingga tak heran jika Indonesia rela borong banyak Teng Harimau untuk perkuat TNIAU. Dikutip dari kanal Youtube Lijma Miltec menyebutkan jika Indonesia setidaknya akan menerima 18 unit Teng Harimau dalam waktu dekat. Kehadiran 18 unit Teng Harimau ini tentunya akan semakin meningkatkan kekuatan tempur dari TNIAD. Teng Harimau tergolong ke dalam jenis Teng Medium atau MBT. Dan menariknya kehadiran Teng Harimau akan menjadi pionir Teng Medium di ASEAN. Hal ini sebagaimana dikutip dari Pindad.com yang menyebutkan jika Teng Harimau menjadi Teng Medium pertama di Asia Tenggara. Sehingga tak mengherankan jika kekuatan tempur Indonesia sangat andal dan tak bisa dipandang enteng. Sebagai alutsista modern, Teng Harimau juga dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Salah satu teknologi yang ada pada Teng Harimau berkaitan dengan sistem persenjataan. Dimana Teng Harimau kedapatan menggunakan sistem autoloader untuk senjata utama yang digunakannya. Dengan adanya sistem autoloader ini membuat personel yang menggunakan Teng Harimau tak perlu mengisi secara manual amunisi yang ada. Mengingat Teng Harimau bisa melakukannya secara otomatis. Ini membuktikan jika sistem yang ada pada Teng Harimau jelas akan membuat TNIAD semakin gahar. Terlebih diketahui jika ukuran kanon meriam yang digunakan Teng Harimau yakni 105 mm. Dengan ukuran kanon yang besar ini, Teng Harimau sanggup untuk memporak-porandakan lawannya. Dan menariknya sistem pertahanan yang digunakan Teng Harimau jelas sangat canggih. Dimana Teng Harimau menggunakan sistem pertahanan level 5. Teng Harimau juga dilengkapi kemampuan anti-balistik dan anti-ranjau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam satu senjata. Terima kasih telah menonton!